Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita selama bulan puasa, ini kita memang harus strateginya lebih baik lagi dan juga tetap menerapkan prinsip yang 3B, beragam, bergizi, berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di Digitalk by Tani Center IPB University bersama saya, Ababil Bintang. Episode kali ini kita akan membahas tentang kecukupan gizi di bulan puasa bersama dawean pakar kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen muda di IPB yang juga memiliki banyak prestasi. Beliau telah menyelesaikan studi S1-nya di IPB dan studi S2-nya di Wageningen University and Research, Netherlands, di bidang Nutrition and Health. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Beliau adalah Ibu Hana Fitriana Fratilova, SGZ MSC. Nah, berhubung beliau sudah hadir, kita langsung sahabat saja beliau. Selamat datang Ibu, selamat datang di Digitalk. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Selain mengajar dan dosen, Anda kasih bukaan apa lagi Ibu? Selain sebagai dosen, saya juga sebagai konsultan gizi di program Mobil Curhat di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Cuma sekarang programnya banyak yang menerima konsultasinya via chat, WA. Jadi, ya seperti itu. Di Mobil Curhat ya? Ya, di Mobil Curhat namanya. Keliling-keliling sering. Keliling-keliling. Kalau misalnya tidak pandemi, kita keliling-keliling di Kota Bogor. Di Kota Bogor ya? Ya, di berbagai tempat di Kota Bogor. Cuma karena pandemi kan tidak memungkinkan ada orang berkumpul. Jadi, kita ganti hanya menerima via chat saja. Oh, ya benar. Oke. Baik. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan pada kali ini saja ya Ibu? Ya. Mungkin saya akan mulai dari tentang cukupan gizi di bulan puasa ini ya Ibu. Di bulan puasa ini kan kita sudah memasuki, sudah beberapa hari ya Ibu? Nah, di bulan puasa ini juga ada beberapa hal yang membuat kita itu menjadi secara tidak langsung itu merubah pola makan kita. Yang mungkin awalnya dari tiga kali menjadi dua kali. Nah, dari perubahan tersebut itu mempengaruhi terhadap kecukupan gizi kita nggak sih Ibu selama sehari-hari mungkin? Baik, kalau misalkan kita dalam konteksnya bulan puasa atau tidak puasa, sebenarnya kecukupan gizi, angka kecukupan gizi, individu itu tidak akan berubah. Selama, kalau misalnya kecuali dari tahapannya dari anak-anak ke dewasa, ya berubah. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, ya selama namanya dewasa tidak berubah. Mungkin nanti kalau sudah dewasa menjadi masuk ke usianya yang lanjut usia, ya agak berkurang. Nah, kalau misalnya tahun ini dengan tahun lalu atau dari tidak puasa menjadi tidak puasa, itu kan perbedaannya hanya beberapa bulan ya. Berarti kan misalnya sekarang kita masih dalam usia dewasa. Anggaplah AKG kita ambil yang rata-rata 2000 kilokalori. Dan itu berarti akan tetap sama kebutuhannya baik sebelum maupun setelah, pada saat bulan puasanya. Oh iya, terus mungkin ya Ibu, kalau kecukupan gizi itu kan tadi berdasarkan AKG Ibu. AKG itu boleh tahu apa ya? Oh, angka kecukupan gizi itu 2000. Ya, kalau misalnya untuk rata-rata orang dewasa itu 2000 kilokalori. Oh, itu tidak membatasi gender? Langlaki-langlaki pernah-langlaki sama? Sebenarnya kalau misalnya kita mau pakai AKG yang lebih detail, itu sebenarnya membedakan antara yang laki-laki dengan yang dewasa, berdasarkan kelompok umur juga berbeda. Nah, ini kita pakai saja yang secara umum, tidak melihat gender dan usia. Yang penting sudah dewasa itu 2000 kilokalori. Oh, sekitar 2000 kilokalori. Pada saat berpuasa, itu kiranya asupan zat gizi apa saja Ibu? Yang sekiranya itu bisa memenuhi kecukupan zat berpuasa gitu Ibu? Jadi untuk pemenuhan zat gizi sendiri, mungkin kalau dulu pernah belajar pas sehat lima sempurna. Oh iya, pas sehat lima sempurna itu. Sekarang kalau konsep 4 sehat lima sempurna sendiri, sudah out of date. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Tapi sebenarnya masih ada yang bisa kita ambil adalah bahwa dari 4 sehat itu harus ada makanan pokok, ada lauknya, ada sayur, dan ada buah. Itunya saja yang kita ambil. Nah, kekurangan dari 4 sehat lima sempurna adalah tidak memberikan informasi terkait berapa banyak yang harus kita konsumsi. Jadi sekarang kita ada pedoman gizi seimbang baru, dan sebagai panduan untuk makan sehari-hari ada namanya isi, maaf maksud saya, namanya piring makanku. Oh, piring makanku. Iya, di piring makanku itu kita ambil konsep yang 4 sehat tadi. Jadi ada sepertiganya adalah makanan pokok, seperenamnya lauk, bisa hewani bisa nabati, lalu sepertiganya itu sayur, dan seperenamnya itu buah. Jadi, pemerintah sudah membuat panduan baru yang melihat keragaman dan juga kuantitasnya harusnya seberapa banyak sekali makan itu. Berarti memang sebenarnya yang 4 sehat lima sempurnya itu mungkin lebih disempurnakan lagi ya Bu? Ya, lebih ditambah gitu, diupdate dengan kuantitas gitu. Jadi, biar nggak cuma, oh iya nih saya udah makan nasi, ada sedikit sayur, sedikit lauk gitu, dianggap sudah bergizi gitu. Nah, kali ini ditambah juga harus seberapa banyak sih yang dimakan. Oh, harus seberapa banyak. Terus, kira-kira ya Bu, berkaitan dengan pola makan ya Bu? Pada saat berpuasa itu, bagusnya pola makan yang seperti apa sih Bu? Pada saat kita itu menjalankan puasa, biar puasa kita itu mungkin yang secara mungkin kurang lebih selama 14 jam ya, itu bisa kuat. Nah, tadi kan kita bicara AKG yang 2000 kcal ya. Kalau misalnya dalam hari-hari biasa, bukan puasa, berarti kan 2000 dibagi 3. Oh, ya bener-bener. Nah, biasanya pagi itu 500 kcal, siang 750 kcal, malam 750 kcal. Nah, dengan berpuasa berarti kan dibagi nih, menjadi 1000-1000. Nah, berarti kita bagaimana pemenuhan 1000 kcal ini, ada tambahan yang tadinya cuma 750, ditambah jadi 250 di sahur, kemudian juga pada saat berbukanya juga menjadi lebih banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk pemenuhannya, sebenarnya kita tetap bisa berpedoman pada piring makanku tadi. Jadi, masih ada makanan pokoknya, mau nasi, mau kentang, atau mau yang lain, kayak gitu ya. Kemudian ada lauknya, lauknya juga sebenarnya bisa apa saja. Mau ayam, ikan, tahu, tempe, tidak masalah. Nah, kemudian juga untuk sayur, nah ini sayur penting juga. Cenderung orang tuh makan sayurnya kurang. Jadi, kayak hanya satu atau dua senok makan gitu. Yang penting ada aja gitu. Iya, yang penting ada. Kalau kata teman saya dulu, yang penting ada ijo-ijo nya. Yang penting ada warna-warni dikit gitu. Nah, justru sebaiknya lebih banyak itu tadi, harus sepertiga piring. Sepertiga piring, ya. Nah, kan terakhirnya dulu lah buah ya. Sebenarnya kalau misalnya buahnya tidak ada, atau mungkin sayurnya tidak ada, itu sebenarnya bisa saling menggantikan antara sayur dan buah ini. Jadi, kalau misalnya sayur sedang adanya sayur, berarti sayurnya yang setengah piring. Bikin sayurnya setengah piring. Tapi kalau misalnya adanya buah, berarti ya buahnya yang diperbanyak aja makannya gitu. Jadi, kebedaan pola makan kita tuh sebenarnya bisa tinggal dibagi aja ya, Bu? Sesuai dengan AKG yang ada gitu ya? Iya, dan sesuai dengan ketersediaan bahan-bahan apa yang ada di kita gitu kan. Biar kita nggak pusing gitu makannya apa, ya pakai pedoman piring makanku itu saja. Nah, karena sebenarnya piring makanku itu kan sekitar 750 kilokalori. Biasanya kita kalau bisa ternyata gitu ya, kalau misalnya dihitung-hitung itu sekitar 750 kilokalori. Berarti kan kalau sahur atau buka kurang 250 kalorinya. Nah, pada saat sahur 250 kilokalorinya mungkin bisa ditambah, mau lautnya ditambah, nggak masalah. Nanti pada saat buka, takjilnya, takjilnya itu yang dianggap sebagai 250 kilokalori tambahannya. Berarti dengan jaga pola makan yang sehat itu tuh sebenarnya asupan gizi kita itu bisa tetap tercukup ya, Bu? Iya. Tapi kalau misalnya gini, Bu. Asupan gizi yang sebenarnya nggak sehat itu biasanya asupan gizi kayak gimana sih, Bu? Yang kurang sehat itu adalah ketika tidak seimbang. Tidak seimbang dalam artian? Jadi kan kita ada prinsipnya itu 3B. Tadi beragam, udah beragam kan kita? Oh ya, beragam. Terus bergizi, oke lah, ini ada masing-masing. Di si piring kita sudah beragam. Kemudian berimbang. Nah, imbangnya itu adalah yang tadi, yang pecahan yang aneh tadi. Seperti 3, seber 6, seber 6, seperti 3 tadi. Nah, itu kita harus seimbangkan. Jangan sampai kepulauan makan yang kurang sehat itu adalah ketika misalnya nasinya tuh jadinya satu piring sendiri. Biasanya langsung banyak. Padahal mustnya sepertiga piring ini. Nah, ini nasinya jadi satu piring sendiri. Bergizi nggak? Ya bergizi, karena nasi ya ada kandungan gizinya. Biasanya beragam, oke lah ditambahin sedikit sayur gitu kan. Tapi ya tadi itu tidak berimbang, sayangnya gitu. Seharusnya antara nasi dengan sayur sama banyaknya. Jangan sampai nasinya lebih banyak dibandingkan sayur gitu. Untuk kebutuhan pada saat entah itu sahur, entah itu berbuka. Yang penting itu tetap berpedoman pada piringku tadi. Ya, piring makanku itu tadi. Sepertiga, seperenam, 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 seperenam. Sepertiga. Terus ini Ibu, mungkin pada saat kita sahur ya Ibu, kita bicara tentang sahur. Pada saat sahur itu, kan kita sahur kan berpikir bahwa, oh saya sahur makan untuk bersiap-siap menghadapi 14 jam ke depan tanpa makan dan minum ya Ibu. Jadi kayak berpikirnya, wah saya harus makan yang banyak-banyak nih. Tapi sebenarnya, bener gak sih Ibu kalau kayak Youtube? Kalau misalnya makan yang banyak, ya secara logika akan kenyang lebih lama dibandingkan yang makannya lebih sedikit, ya. Ya, ya sih gitu. Secara logika, ya sih gitu. Tapi kita juga harus lihat bahan-pangannya. Kalau misalnya kita perbanyaknya adalah jenisnya protein, misalnya tadi kan dari satu piring baru 750 kilokalori. Tadi saya sarankan tambahkan 250 kilokalorinya dari lauk. Nah, lauk itu kenapa saya sarankannya lauk di sahur? Itu karena protein itu akan memberikan sinyal kenyang lebih lama dibandingkan zat gizi lainnya. Jadi, pada saat sahur itu sangat disarankan, asupan lauknya lebih banyak. Kemudian juga untuk makanan pokoknya, itu bagusnya cari jenisnya karbohidratnya yang kompleks. Contohnya? Contohnya, jadi misalnya, nasi sebenarnya juga mengandung karbohidrat kompleks. Kemudian untuk kentang juga. Nah, kalau yang lebih sederhana misalnya kayak roti gitu. Roti dia jauh lebih sederhana untuk kandungan karbohidratnya. Dan juga seratnya kurang gitu. Nah, kalau misalnya kita pilihnya makanan pokok yang karbohidratnya kompleks, kemudian seratnya juga banyak. Misalnya seperti nasi yang diumbian, itu kenyangnya bisa lebih lama karena ada namanya istilahnya gastric emptying. Jadi, pengosongan lambung. Nah, itu pengosongan lambungnya juga cenderung lebih lama. Jadi, pada saat sahur, ya bener gak bener? Dengan kita makan banyak, itu bisa menahan lebih lama gitu ya, Bu. Tapi tergantung balik lagi ke asupan yang bener baik. Ya, jenisnya. Tapi kalau misalnya, menurut jenisnya nih, Bu, dari saran yang bagus dan bener itu, pada saat sahur itu, kita itu bagus ya. Itu mengkonsumsinya apa aja gitu, Bu? Mengkonsumsinya apa saja. Kalau mengkonsumsinya apa saja, misalnya kita, ya kalau di rumah saya kan karena saya juga gizi kan, sudah biasa ya. Nah, misalnya dari yang tadi Mas Ababi sahur apa? Mungkin saya sahur tadi nasi, sayur kampung, tempe, sama ayam. Oke. Nah, dari segi jenisnya, itu gak masalah. Gitu. Apalagi tadi sudah, lauknya sudah dua, proteinnya sudah dua ya. Sudah ada ayam sama ada tempe. Itu sudah bagus. Nah, sekarang tinggal ininya, proporsinya. 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 Sayurnya sama banyaknya gak dengan nasinya, sayur kampungnya? Sayurnya, saya biasanya kalau sahur itu, Ibu. Malah sayurnya yang mungkin lebih sedikit, tapi Ibu. Iya, lebih sedikit. Karena nasinya banyakin gitu. Oh, iya, iya. Nah, itu yang kurang tepat ya. Sebenarnya kalau misalnya mau banyakin nasinya, banyakin juga sayurnya. Sebaiknya gitu. Jadi, kalau misalnya merasa tidak sanggup mengurangi nasinya, setidaknya sayurnya yang ditambah. Oh, iya, 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 sayurnya. Iya, jadi kalau misalnya dari jenisnya, dari yang Mas Ababi konsumsi pun itu gak masalah. Karena sudah beragamnya sudah betul. Tadi hanya yang berimbang antara masing-masing komponennya aja yang kurang gitu. Sama mungkin nanti ditambah buah. Kalau misalnya buahnya gak ada, ya berarti sayurnya harus lebih banyak lagi berarti. Tapi kalau misalnya gini, Ibu. Kalau saya, mungkin beberapa hari kemarin, Ibu. Saya itu berpikir, sahur kan udah agak kesini tuh kayak rasanya itu. Aduh, kayak males mau sahur yang banyak-banyak apa ya gitu. Jadi pengennya itu sahur yang instant cepet gitu. Biasanya kalau ini paling kayak, yaudah nasi sama ayam udah gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma nasi sama ayam itu buat pemenuhan kebedaan yang lainnya itu, itu gimana ya, Ibu? Ya, memang kalau kita balik lagi ke prinsip piring makanku kan berarti kalau hanya nasi dengan ayam ya memang kurang ya. Memang kurang dari beragamnya memang juga kurang, berimbangnya juga masih kurang. Jadi ya sebenarnya kalaupun misalnya tidak bisa tercukupi pada saat sahur, ini bisa saja sebenarnya ditambahkan pada saat bukanya. Cuma kan agak susah ya kalau misalnya makan sayurnya, jadi untuk memenuhi satu hari itu ditaruh di satu waktu agak susah. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa dicoba, kalau misalnya memang kita ingin memenuhi kebutuhan gizi kita secara yang tadi beragam bergizi berimbang, berarti harus memaksakan diri kalau itu memang sayurnya. Atau kalau misalnya memang sayurnya merasa agak repot, kan tadi bisa digantikan dengan buah. Bisa aja misalnya Mas Ababil, yaudah deh saya minum jus buah aja. Nah itu juga gak masalah gitu. Jadi sebenarnya nasi sama ayam doang pun gak apa-apa pas saat sahur. Iya, tapi tambahkan juga itu sih misalnya jus buahnya. Jus buahnya, karena kan kita mau menambah seratnya juga ya selain vitamin mineral, kita juga mau menambah seratnya disitu. Supaya kenyangnya juga bisa lebih lama. Kalau jus buahnya itu kira-kira yang cocok nih buah apa bu kalau buat insalur? Kalau buah sih apa saja sebenarnya. Selama kita tidak berpenyakit apapun buahnya gak masalah. Gak masalah. Jadi bisa mau apa aja yang tersedia gitu. Misalnya adanya pepaya, karena kan kalau misalnya punya poang pepaya nih di rumah, kan pepaya terus-terusan ya. Kayak gak habis-habis gitu sama pepaya. Yaudah keakhirnya pepaya terus juga ya gak masalah gitu. Karena tidak ada satu jenis buah pun yang dia sifatnya superior dibandingkan yang lain. Superior itu. Jadi dia lebih baik dibandingkan buah lain itu enggak gitu. Termasuk berbagai jenis pangan manapun, tidak ada satu jenis yang lebih baik dibandingkan. Dia tuh sempurna gitu, tidak ada. Makanya kita harus beragam makannya. Supaya bisa saling melukas. Kita bicara tentang pada saat berbuka puasa ya bu. Pada saat berbuka puasa itu kan kita sudah menahan lapar dan haus ya bu. Selama kurang lebih 14 jam. Dan disitu tuh kayak rasanya itu, wah saya ingin segera balas dalam gitu. Jadi rasanya itu dalam segala jenis makanan itu ingin secepatnya masuk dan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi sebenarnya buka yang baik dan benar itu bagaimana sesuai kecukupan gizi gitu. Tadi Mas Abawil menyebutkan bahwa jadinya pengen. Jadi rasanya pengen semuanya gitu. Itu memang ada efek crafting. Crafing tuh kayak kepengen gitu ya. Kepengen itu tuh karena pada saat itu tuh ada hormon dopamin kita tinggi. Ketika hanya memikirkan bentar lagi buka nih gitu. Tapi masalahnya dopamin itu tinggi hanya pada saat kita memikirkan saja. Makanya sering terjadi kan udah oh ngeliat ini jadi pengen dibeli itu ya dibeli ini dimasak gitu. Tapi begitu buka kok cepat kenyang ya gitu. Itu karena dopaminnya udah turun gitu sebenarnya. Dari situ sebenarnya kita bisa belajar bahwa karena kita hanya memikirkannya saja sudah senang gitu. Dan itu akhirnya lama-kelamaan perasaan itu akan hilang. Ya berarti makannya biasa saja kayak gitu. Karena itu sebenarnya hanya efek sesaat gitu. Keinginan yang kuat itu hanya efek sesaat. Tapi pada saat memang sudah ada makanan yang kita sudah boleh makan. Kan itu tuh sebenarnya kita tidak kayak yang sebelum-sebelumnya pada saat menjelang buka. Jadi pada saat berbuka itu ya kalau bisa lebih ke mengendalikan dirinya bu ya? Iya kan itu sebenarnya inti puasa ya. Puasa orang yang menjelang. Walaupun udah buka tapi tetap harus mengendalikan diri. Iya gitu betul. Jadi ya emang pada saat berbukanya pun ya kita prinsipnya tetap sama. Karena tadi itu kita masih kurang seribu kilokalori lagi gitu kan seribu kilokalori lagi. Sebenarnya bisa dari satu piring, nasi biasa dengan lauk dan juga sayur. Lalu ditambah saja dengan takjilnya itu sudah pas seribu kilokalori. Jadi tetap berpatoknya seribu kalori yang kurang tadi ya bu? Iya. Terus ini bu, pada saat berbuka puasa itu kan kita juga ada banyak makanan ya bu? Tadi kayak misalnya kebutuhan yang kurang dari 250 kalori itu kan dari takjil. Yang tuh 250 dari piringku itu. Nah urutan-urutan makan yang baik dan benar gitu. Misalnya itu baiknya itu yang gimana ya bu? Ataukah kita makan yang berat dulu? Ataukah kita makan yang kecil dulu gitu? Kalau misalnya diri urutan makan sebenarnya sih kalau mau mengikuti sunnah itu kan berbuka memang dari yang jadinya yang ringan tadi ya. Karena kan dua butir kurma. Itu kan sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah bahwa memang pada saat berbuka ya dari sedikit saja dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang mau langsung makanan berat itu juga sebenarnya tidak masalah gitu. Nah kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya kenapa sih cukup dengan dua butir kurma itu? Karena kita mau mengembalikan kadar gula darah kita yang tadinya rendah menjadi normal seperti itu. Nah dengan kurma dia kan gulanya cenderung sederhana yang ada di dalam kurma itu. Jadi gula darah kita yang tadinya rendah bisa kembali normal dengan cepat. Dibandingkan kalau kita makannya langsung makan berat itu udah butuh waktu untuk bisa dicerna kan oleh tubuh. Sedangkan kalau misalnya gula sederhana itu dia proses pencernaannya cepat dia langsung diserap langsung masuk ke peredaran darah. Sedangkan kalau misalnya makanan yang kita makan berat gitu istilahnya proses pencernaannya sendiri itu sudah butuh waktu gitu. Jadi kenaikan gula darahnya pun tidak akan secepat dengan kalau misalnya kita makan makanan yang manis. Berarti lebih baik itu makan-makan yang ringan dulu aja. Iya yang ringan dulu aja. Tapi kalau ini pada saat berbuka ini masih pada saat berbuka. Berbuka itu baiknya tuh kita itu minum air yang dingin atau air yang hangat mungkin. Es sih lah mungkin ya. Suhu airnya ya. Iya suhu airnya mungkin. Es atau kopi gitu. Kalau misalkan ke suhu air minumnya itu sih sebenarnya gak masalah ya. Dingin ataupun panas. Kalau misalkan panas sebenarnya jadi kayak lebih nyaman aja untuk tubuh. Nyaman dikit aja. Yang dingin pun mungkin ada orang yang kecenderungannya lebih suka air dingin gitu. Nah itu kan sebenarnya kenapa saya bilang tidak masalah antara dingin atau panas. Karena begitu masuk ke dalam tubuh suhunya akan disesuaikan oleh tubuh gitu. Jadi mau panas, mau dingin atau yang air dengan suhu biasa aja yang begitu nyampe di dalam tubuh ya akan sama gitu. Tetapi pada saat suhunya berbeda dengan suhu yang ada dalam tubuh kita, tubuh itu akan mengeluarkan energi lebih untuk menyesuaikan suhu yang air yang tadi kita minum tadi. Butuh energi lebih lagi. Nah jadi kita habis berpuasa kemudian misalnya minum yang air yang dingin itu kan berarti harus menaikkan suhu airnya begitu ada di dalam tubuh. Nah itu berarti kan tubuh mengeluarkan energi lebih untuk penyesuaian suhu tersebut. Sedangkan kita baru berpuasa yang mungkin simpanan energinya sudah mulai turun gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya tidak ingin membuat tubuh bekerja lebih berat ya mulai berbukanya dengan air minum yang suhunya yang biasa saja. Berarti emang benar disarankannya minum air putih itu ya yang normal-normal saja sih? Ya normal-normal saja saja kalau untuk membatalkannya saja. Baru nanti kalau misalnya suhu badan mungkin sudah mulai normal, es boleh ya bu mungkin ya? Es gak apa-apa sih sebenarnya. Asalkan, karena kan tidak habis berolahraga berat, tidak habis apa ya, tidak ada perubahan suhu tubuh ekstrim gitu. Jadi kalau misalnya kemudian mau minum es setelah berpuasa sebenarnya sih tidak ada dampak apa-apa sebenarnya ya. Dampak yang sangat parah gitu ya tidak ada. Oh iya terus ini bu, pada saat ini masih ber, pada saat buka puasa ibu, pada saat buka puasa itu kan tadi ada kepeduhan yang 250 sama 750 kalori, yang 750 kalori itu kita dapatkan dari yang makanan piringku itu. Yang 250 mungkin dari takjil dan sebagainya. Tapi mungkin beberapa saya mungkin gini ya bu, kalau misalkan kita kebutuhan 250-nya itu dipenuhi pada saat awal, kayak misalnya kita minum air putih, makan kurma, gorengan, dan takjil itu tuh mungkin ada beberapa yang kadang itu udah merasa, wah udah agak kenyang nih gitu, pada sampai malam gitu, dan kadang sampai terlewat tidur, sampai sahur. Itu mungkin gimana bu, kalau ini ya? Ya memang karena kan kebiasaan orang beda-beda ya, ada yang memang kecenderungannya dia makannya memang sedikit gitu. Ada saja memang orang yang seperti itu, ada juga orang yang kecenderungan makannya banyak, sehingga satu piring nasi dengan takjil, satu jenis takjil itu menjadi kurang gitu. Nah, untuk mengubah kebiasaan makanan ini, dia tentunya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi dari individunya itu dulu yang harus paham, bahwa memang dengan asupannya yang sedikit, itu sebenarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya, kayak gitu. Bagaimana untuk mengatasinya itu harus perlahan-lahan, gak bisa langsung. Karena kalau misalnya yang biasa makan sedikit lalu dipaksa banyak, ya susah jadi tersiksa kan. Itu harus sedikit demi sedikit ya. Yang paling mudah sebenarnya kalau mau menambah asupan kalori itu dengan minum susu sebenarnya. Minum susu? Dengan minum susu itu asupan kalorinya ada, kemudian juga dari proteinnya juga, untuk kalau misalnya yang tadinya berat badan kurang bisa jadi lebih, bisa bertambah berat badannya. Tapi itu juga tergantung ya apakah orang tersebut dia bisa atau tidak minum susu. Karena kan ada yang laktos intoleran, yang kalau minum susu akhirnya malah jadi diare. Ini malah jadi ini, oke. Berarti itu berbeda lagi ke kebutuhan masing-masing orang ya? Iya. Kalau misalnya mau meningkatkan asupan itu memang gak bisa langsung banyak, sebaiknya sedikit demi sedikit. Itu juga supaya tubuhnya gak kaget sih. Tapi gini Bu, kalau misalnya kita pengen tau ya Bu, tentang kayak misalnya, wah saya pengen tau ini sebenarnya angka kebutuhan gizi saya itu sebenarnya sehari berapa gitu. Berapa sih gitu. Saya pengen coba tinggitung biar kayak, oke pada saat sahur saya ini, 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 oh ini jumlahnya segini. Pada saat berbuka ini, 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 oh ini jumlahnya segini gitu. Itu ada caranya gak sih Bu, biar gampang? Kalau misalnya rumusnya ada sebenarnya. Jadi untuk yang sampai ada namanya BMR, basal metabolic rate. Jadi hanya sampai tubuh kita itu melakukan kerja minimalnya saja, memelihara jaringan kayak gitu. Tapi tidak sampai bisa sampai meningkatkan berat badan gak bisa. Karena itu bener-bener hanya yang minimal saja, yang BMR itu. Itu ada perhitungannya berdasarkan usia, berat badan, tinggi badan, dan juga jenis kelamin. Tapi kalau misalnya mau pakai yang sudah ditetapkan oleh KMNK juga bisa sebenarnya. Jadi ada tabelnya, tinggal ngecek saja. Iya tinggal ngecek kelompok usia berapa, jenis kelaminnya apa gitu. Kalau kita pakai yang KMNK sebenarnya untuk usia 20 sampai 30, seingat saya itu lebih tinggi dari 2000. Sekitar 2800 seingat saya itu. Iya jadi perhitungan hingga dapat 2800 tentunya ada ini ya tahapannya panjang gitu. Jadi bisa saja menggunakan itu atau kalau mau berpatokan ya sudah yang 2000 kila valori saja. Atau saya tidak mau menaikkan berat badan. Dan kalau misalnya hanya biar di atas BMR saja ya gak masalah. Misalnya kayak sekarang saya ini BMR-nya ya sekitar 1200-1300 kilokalori. Jadi kan saya makan 1500 ya gak masalah kebutuhan dasarnya sudah tercukupi. Oh yang penting kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi dulu gitu ya. Nanti tinggal tergantung dengan aktivitasnya. Saya aktivitasnya sedang ringan berat gitu. Semakin berat aktivitasnya berarti akan membutuhkan kalori yang lebih banyak. Berarti untuk kalori dasar itu sebenarnya sebagai untuk aktivitas biasa kita aja gitu. Kalau misalnya berarti orang-orang dengan pekerjaan tertentu itu juga harusnya memiliki angka kecumpahan gisi masing-masing yang berbeda juga ya. Iya itu bisa ada ininya lagi. Karena ada yang sudah ditentukan berdasarkan populasi gitu. Yang panduan gampangnya gitu kayak yang sudah ditentukan kemen-kemennya. Ada juga kita harus melihat pendekatan ini. Oke baik. Baik Bu. Jadi tadi kan kita sudah membahas beberapa tentang kecukupan gisi. Kita pada saat berpuasa ya Bu. Terus ini mungkin saya mau menyinggung tentang pangan lokal ya Bu. Iya. Berbicara tentang pangan lokal yang ada di Indonesia ya Bu ini. Sebenarnya pangan lokal yang ada di Indonesia itu kan beragam ya Bu. Itu sebenarnya bisa nggak sih Bu untuk memenuhi kebutuhan gisi kita ini Bu secara setiap hari? Untuk pangan lokal kita balik dulu ke definisinya. Jadi definisinya berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi pangan lokal itu adalah pangan yang diproduksi di suatu wilayah dan dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah itu. Nah berarti kan sangat beragam nih di berbagai wilayah Indonesia. Mau di Bogor dengan di Jakarta berarti pangan lokalnya akan berbeda. Karena tergantung apa yang ditanam di Bogor belum tentu ditanam juga kan di Jakarta. Dan apa misalnya yang dikonsumsi di Bogor misal talas belum tentu dikonsumsi juga oleh yang di Sumatera. Nah jadi terkait dengan pangan lokal ini apakah bisa memenuhi kecubupan gizi kita? Ya bisa, bisa saja. Tergantung dari jenisnya apa. Nanti dia mau menggantikan nih talasnya mau menggantikan nasi? Bisa. Karena dia sesama karbohidrat. Tetapi talas apakah bisa dia menggantikan ayam? Tidak bisa. Karena ayam itu adalah protein. Sedangkan talas karbohidrat. Dia tidak bisa menggantikan peran ayam yang bisa memenuhi kecukupan protein. Tetapi talas bisa memenuhi kecukupan karbohidrat. Jadi kalau bisa memenuhi atau tidak, apalagi di bulan puasa, bisa ya bisa saja. Tapi jangan lupa mengkonsumsi makanan lainnya yang zat gizinya tidak dikandung oleh pangan lokal itu. Tapi dari pangan lokal ini kan, kita contoh saja talas itu. Misalnya kita mau mengganti dari beras ke talas itu. Tapi untuk perhitungannya, dari perhitungan yang akan kita kebutuhan 2000 ya bu? Selama sehari itu tuh, apakah dengan porsi yang sama seperti nasi? Atau mungkin porsi yang seperti abu? Ya itu porsinya tentu akan berbeda. Karena kandungan karbohidrat talas per 100 gram talas dengan kandungan karbohidrat per 100 gram nasi itu akan berbeda. Saya agak lupa berapanya, tapi biasanya untuk yang umbi-umbian itu porsinya akan lebih banyak dibandingkan yang nasi. Lebih banyak. Iya. Kalau talas saya agak lupa. Tapi kalau misalnya kentang, seingat saya itu. Kalau misalnya nasinya yang 150 gram, kan kalau satu piring biasanya 150 gram ya? Iya. Iya. Kentangnya itu sekitar 2 buah kentang ukuran sedang. Jadi agak lumayan banyak. Jadi lebih banyak. Iya. Jadi kesannya lebih banyak. Nah untuk talas karena sama-sama dari ubi-ubian rasanya mungkin akan sama. Sebenarnya ada iminnya juga, ada faktor konversinya. Kita namanya daftar DBMP, daftar bahan makanan penukar. Jadi kalau mau menukar satu piring nasi itu dengan talas, talasnya harus berapa banyak? Itu ada sebenarnya. Ini daftar konversinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ganti pun ada bahan acuannya ya bu. Jadi enggak sebarang kita harus ini ya? Iya. Dan itu hanya bisa ditukarnya antar golongan yang sama. Jadi kayak tadi talas kan karbohidrat. Enggak bisa dia di DBMP hanya bisa ditukar dengan bahan karbohidrat lagi saja. Enggak bisa kemudian mau ditukar dengan yang protein. Tapi kalau misalnya kita melihat dari AKG yang selama seharini ibu. Beras itu termasuk dari kecukupan gizi yang baik enggak sih sebenarnya ibu? Kalau misalnya kita hanya berbicara kalori itu bisa dicukupi oleh golongan bahan makanan apapun. Kalau kita hanya berbicara kalori. Iya dari kalori. Jadi mau memenuhi 2000 kilokalorinya itu pure 100% dari nasi pun bisa. 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 Enggak masalah gitu ya. Kalau hanya kita patokannya tadi 2000 kilokalori. Nah permasalahannya itu tadi kenapa kita harus beragam bergizi berimbang. Dari yang 2000 kilokalori kita harus ingat ada sekian persen yang harus dipenuhi dari protein dan juga lemak. Enggak bisa cuma dari karbohidrat doang gitu. Kan kalau nasi berarti karbohidrat aja. Karbohidrat biasanya 60% dia penyumbangnya gitu. Kemudian untuk lemak dan protein bisa misalnya berarti jadinya 25-15 kayak gitu. Itu bisa sekian persenannya untuk mencukupi 2000 kilokalori itu. Jadi kalau misalnya hanya berbicara kilokalori itu mau satu jenis makanan pun bisa. Tapi kita harus ingat harus proporsional juga gitu untuk bisa menjadi 2000-nya ada sekian persen dari karbohidrat, sekian persen dari lemak, sekian persen dari protein. Kalau sayur biasanya enggak terlalu banyak kembang kilokalorinya. Makanya mau makannya setengah piring, satu piring, mau sayur itu enggak masalah. Karena memang sedikit sumbangan kilokalorinya. Berarti sebenarnya sobat tani di rumah juga sebenarnya kalau misalnya mau memenuhi kebutuhan 2000 cuma kalori ya, bisa cuma makan nasi. Tapi lihat lagi, kebutuhan yang lain terpenuhi enggak gitu. Terus mungkin kita balik lagi ke topik tentang puasa tadi ya Bu. Tentang puasa kan ya kita tentang makan-makanan lokal yang semuanya ternyata bisa memenuhi, tergantung itu bisa berdasarkan konversinya dan minum-minuman yang cukup gitu Bu. Tapi berbicara tentang minuman ya Bu, pada saat berpuasa, kita kan itu mungkin pada saat berpuasa itu merasa dihidrasi ya Bu. Dan kayak ngerasanya itu, wah kemarin kurang tuh pada saat sahur gitu, kayaknya minumnya kurang banyak gitu. Tapi sebenarnya kebutuhan air pada saat puasa itu sebenarnya yang baik itu gimana sih Bu? Kalau misalkan pada saat puasa atau tidak puasa, sama seperti tadi makan, kebutuhan cairan itu akan sama saja. Kemudian untuk pemenuhannya, nah ini dia. Berarti kita harus berstrategi gimana supaya yang dianjurkan kan 8 gelas. Oh, 8 gelas. Ya, 8 gelas per hari itu bagaimana strateginya supaya bisa dikonsumsi pada saat sahur dan juga pada saat buka. Kalau misalnya dehidrasi itu selain dari asupannya, itu juga akan dipengaruhi dengan faktor eksternal lain. Misalnya kita banyak kerja di luar sehingga keringetan gitu. Keringetan yang lebih banyak itu juga bisa menyebabkan dehidrasi gitu. Atau misalnya, apa ya, ternyata kita salah makan pada saat sahur terus biare gitu. Itu juga menyebabkan dehidrasi gitu. Jadi, kalau misalnya pada saat di sahurnya jadinya harus minumnya seberapa banyak, menurut saya sih sesanggupnya, sanggupnya berapa banyak gitu. Karena kan kita banyak minum pun, kan ada istilahnya jadi beser ya, jadinya banyak buang air kecil juga gitu. Dan yang menyebabkan dehidrasi bukan hanya karena di sahur minumnya kurang, tapi dalam satu hari itu minumnya kurang. Jadi, kalau misalnya pada saat di sahur memang merasa minumnya kurang, ya berarti pada saat buka itu harus lebih banyak minumnya. Diusahakan lebih banyak minumnya. Kemudian, kecukupan cairan itu bukan hanya dari air minum sebenarnya. Bukan dari air minum. Iya, karena dari bahan pangan yang kita makan, makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, dia juga mengandung air. Jadi, dari situ pun kita sudah ada tambahan. Jadi, kalau misalnya merasa minumnya kurang, nggak usah terlalu khawatir gitu. Apalagi misalnya sahurnya pakai sayur sop, dan kuahnya juga diminum gitu. Ya, itu juga bisa dianggap sebagai tambahan asupan cairan selain air minum. Berarti buat asupan air minum ini sebenarnya tergantung bagaimana kita kebiasaan minumnya juga. Kalau yang udah biasa minum banyak, ya nggak masalah juga kan. Minum 4 gelas pada saat sahur, tapi masalahnya nggak semua orang itu terbiasa minum banyak. Kayaknya 2 gelas juga udah maksimal gitu. Ya nggak apa-apa, 2 gelas aja gitu. Tapi, ini bicara tentang kebutuhan air diri sendiri ya Bu. Kayak misalnya, kan setiap orang kan beda-beda ya Bu. Itu tuh, baiknya itu kan pada saat kita menjalani puasa itu, baiknya itu kita banyakin minum pada saat sahur, atau kita banyakin minum pada saat berbukanya Bu. Kalau banyakin minum, kalau bisa pada saat sahur. Kalau bisa. Minum pada sahur, ya. Kalau misalnya pada saat sahur tidak bisa, maka penuhilah pada saat berbuka. Pada saat berbuka. Intinya sih, tidak usah terlalu memaksakan diri, sesuai dengan ini saja, kesanggupan. Dan, ya itu kan, balik lagi ya. Kita sebenarnya kebutuhannya tidak berubah hanya karena puasa. Berarti kan strategi pemenuhannya saja gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa pada saat sahur, pada saat berbukanya, langsung minumnya banyak, itu dehidrasi langsung teratasi. Yang menjadi masalah ketika sahurnya minumnya dikit, berbuka pun minumnya dikit. Itu baru bermasalah. Karena dehidrasinya akan terus berlanjut. Karena kan dehidrasi secara mengatasinya cuma dengan minum. Tapi kalau buat, misalnya gitu ya, mengatasi masalah itu tuh bagusnya gimana? Kalau misalnya udah tahu pada saat sahur minum dikit, tapi pada saat buka juga minumnya dikit, tuh baiknya gimana Bu? Mau perbaiki itu mungkin ya Bu? Karena gini, orang tuh kalau misalnya belum sampai tahap dehidrasinya itu yang keparahannya sedang, biasanya tuh mengabaikan gitu. Ininya tanda-tanda dehidrasi ringannya tuh mengabaikan. Atau kadang-kadang merasa tidak haus. Kayak di ruang ber-AC gitu. Atau kalau misalnya suhunya dingin, itu kan cenderung tidak merasa haus ya. Nah, itu akhirnya sebenarnya tanda-tanda dehidrasi ringannya menjadi terabaikan. Kalau misalnya berlangsungnya dalam waktu yang singkat, ya nggak masalah gitu sebenarnya. Karena itu lagi-lagi mudah diatasinya. Ketika dia sudah mulai merasa yang agak lebih parah dehidrasinya, kan dia tahu akhirnya harus minum gitu kan. Jadi kita harus tahu lah ke diri kita sendiri, ini apakah sudah mulai parah atau enggak gitu aja. Jadi kalau misalnya sudah mulai parah, masih kekeh nih, masih bersih teguh saya nggak mau minum gitu. Ya, itu agak berbahaya berikutnya. Kalau dehidrasi pasti akhirnya nanti kerasa haus, kerasa jadi sulit konsentrasi gitu. Ini mungkin kulitnya kering gitu. Itu kan juga suatu tanda-tanda ya, bahwa kita mengalami dehidrasi. Tapi kalau hanya cuma kulit kering, mungkin dia, ah udahlah pakai lotion aja kayak gitu kan. Bisa aja kayak begitu. Bisa. Jadi sebenarnya lebih ke harus sadar diri ya Bu. Iya. Senang sama diri sendiri gitu. Iya, harus senang juga diri sendiri. Oh, saya kayaknya jadi mulai nggak konsentrasi gitu kan. Oh, iya ini kayaknya kurang minum. Kita kurang minum, oke. Iya, bener-bener. Oke, berarti tentang kebutuhan asupan gizi dan minum itu, ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya Bu. Iya, betul. Terus nih Bu, buat bicara tentang kebutuhan ya Bu. Misalnya, kan misalnya saya juga pada saat sebelum was ya Bu, kebutuhan saya itu biasanya pada saat weekend, itu biasanya olahraga gitu. Olahraga pagi cuma keliling lari-lari doang gitu. Cuma niatnya itu untuk nyari-lari keringat, biar kayak, wah udah berkeringat nih. Kayak, yaudahlah gitu. Tapi pada saat bulan puasa ini kan kayak ngerasanya, kalau berkeringat nanti dehidra sih. Nanti saya jadi haus, nanti saya ini, ini, ini gitu Bu. Tapi, jadi, sebenarnya itu pada saat berpuasa, kita itu disarankan untuk tetap berolahraga, atau tidak ya Bu, sebenarnya? Untuk olahraga, saran dari Kemenkes dan WHO ya, terutama WHO itu 150 menit per minggu. 150 menit per minggu itu artinya adalah, kalau kita bagi dalam 5 hari, 30 menit. Jadi, tadi Mas Ababi weekend doang, berapa menit? Nggak sampai setengah jam. Nggak, yang kurang berarti ya. Jadi, kalau requirement-nya, sebenarnya sarannya sudah 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Kalau tidak terbiasa, itu akan kerasanya lama. Kalau misalnya tidak terbiasa. Tapi, tentunya ada orang yang sudah terbiasa berolahraga. Ketika dia sudah terbiasa berolahraga, kenaikan detak jantungnya, itu juga akan lebih lambat, dibandingkan yang tidak biasa. Istilahnya tidak cepat capek. Nah, yang bikin kita jadinya rasanya keringet, tan dehidrasi, itu justru karena tidak terbiasa olahraga. Karena itu tadi, mungkin cuma seminggu sekali, hanya di weekend saja. Jadi, kalau misalnya dia sudah terbiasa olahraga, mengolahraga di saat weekday, weekend, setiap hari, itu yang nggak masalah. Mungkin dia bisa, dan juga bisa tahu batasan dirinya, yang sampai tidak dehidrasi itu bagaimana. Nah, kalau misalnya yang terinspirasi, baru akan olahraganya pada saat bulan puasa ini. Baru mau mulai. Nah, itu maka pilih olahraganya, adalah yang tidak terlalu meningkatkan detak jantung, supaya nggak terlalu berkeringat. Contohnya yang meningkatkan detak jantung dengan cepat, itu yang aerobik. Yang aerobik. Ya, jenisnya aerobik itu, cardio maksud saya, jadi yang jenisnya cardio, seperti lari, ya gitu kan, atau skipping, skipping juga masuknya ke cardio. Itu akan meningkatkan detak jantung lebih cepat, kemudian juga pengelolaan keringatnya akan lebih banyak. Nah, kalau misalnya masih tetap mau cardio, berarti agak sedikit diturunkan intensitasnya. Cardionya nggak usah sampai lari, tapi jalan aja. Jalan pun itu sudah dianggap sebagai cardio. Asalkan jalannya yang santai banget ya, itu nggak ada peningkatan detak jantung ya, kalau kayak gitu belum olahraga, hanya ini biasa saja. Itu bisa. Atau kalau misalnya yang sudah terbiasa strength training, ya strength training itu yang geban. Misalnya mau pakai barbel, mau push up gitu. Kalau misalnya, kalau bukan pada saat bulan puasa, dia bisa dalam 1 menit 30 kali push up misalnya. Itu udah pasti bercucuran keringat misalnya. Berarti pada saat bulan puasa, jangan sampai sebanyak itu. Dibatasi aja 20 kali, supaya tidak terlalu dehidrasi. Kalau misalnya yang tidak sampai benar-benar bercucuran keringat, biasanya adalah kita yang mobility atau flexibility. Jadi yang kayak stretching-stretching, yoga gitu. Itu cenderung tidak terlalu sampai keringatnya sebanyak yang kardio. Nah, bisa juga. Itu bisa jadi menyesuaikan intensitas, menyesuaikan jenis olahraganya, atau juga menyesuaikan jamnya. Jamnya? Iya, bisa aja kalau misalnya khawatir, dehidrasi, ya sudah jam, dan pengennya kardio nih. Itu berarti pilih aja jam-jam yang dekat buka puasa. Oh, mungkin olahraganya pada saat sore hari gitu ya? Iya, sore hari. Jadi sambil ngabuburit, nunggu buka, jam buka, keliling-keliling gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan. Oke. Tapi kalau misalnya kita tetap berolahraga, misalnya, pada saat mendekati berbuka ya, Bu? Kita olahraga-olahraga ringan gitu, Bu. Dan kita melihat ke arah tadi kebutuhan olahraga kita setiap minggu, 150 menit per minggu ya, Bu. Tapi itu tetap berpacu pada dari olahraga berat, atau dari olahraga ringan? Kalau 150 menit itu, yang masuk intensitasnya ringan hingga moderat. Jadi kalau misalnya intensitasnya, dia masuk ke tinggi, itu 75 menit per minggu. Jadi, lagi-lagi berbeda antara intensitas. Jadi, kalau yang intensitasnya ringan, mau jalan keliling komplek, itu 30 menit setiap hari itu sudah cukup. Oh, oke. Jadi sebenarnya cuma keliling aja 30 menit itu cukup ya, Bu? Iya. Oke, Sobatani di rumah. Semoga melalui episode Digitalk pada kali ini, kita bisa lebih menjaga pola sehat. Apa? Pola makan kita yang sehat pada saat berkuasa. Dan juga ternyata kebutuhan gizi kita itu ternyata pada saat berkuasa ataupun itu itu ternyata sama saja gitu. Dan masing-masing orang juga berbeda-beda gitu. Oke. Terus, mungkin sebelum menutup Digitalk pada kali ini, mungkin dari Ibu Hana, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Iya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita selama bulan puasa, ini kita memang harus strateginya lebih baik lagi. Dan juga tetap menerapkan prinsip yang 3B, beragam, bergizi, berimbang. Supaya pada saat kita sahur, untuk menghadapi puasa yang sekitar 14 jam, itu lebih tahan, lebih tahan, tidak lapar, tidak mudah lapar, berarti perbanyak proteinnya pada saat sahur. Kemudian pada saat berbuka, supaya kadar gula darah kita itu bisa naik ke normal dengan cepat, lebih cepat, maka bisa memilih jenis makanan untuk berbukanya, yang di awal itu pakai yang jenis karbohidrat sederhana. Misalnya mau pakai teh manis, itu bisa, ataupun kurma. Jadi silakan di sini sobat tani semua, bisa melihat apakah makannya sudah beragam bergizi, berimbang, pakai prinsip piring makanku. Karena dengan mengenerapkan prinsip piring makanku, sebenarnya sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Baik, terima kasih buat Hanna yang sudah hadir di Digitalk pada kali ini, yang telah memberikan insight yang luar biasa pada teman-teman sobat tani rumah, dan kita juga di sini tentang cukupi gizi imbu di bulan puasa. Terima kasih juga buat sobat tani yang telah menonton Digitalk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share YouTube channel Digitani IPB. Saya Abel Bintang Pambit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan memilih bahagia. Terima kasih.